Saya pernah tinggal di tempat ini yaitu di Taman Eden dan pada masa itu juga saya menyadari bahwa itu memang adalah tempat tinggal saya pada masa yang lalu dimana saya tinggal bersama dengan Bapak Yahweh disitu jadi hubungan saya dengan Bapak Yahweh itu adalah sangat rapat umpamanya hubungan Adam dan Hawa susah punya duit lagi duit kita yang menjadi duitnya untuk melanggungkan pelayaran kita orang masa kini kemarin pediamat Arsenal ini lolos UCL gagal juara kan dah sono teman ini nemu aduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tidak henti intinya pingin tertawa mendengarkan apa yang disampaikan oleh kesaksian istri Tuhan yang keempat ini sahabat Iwan Villa ya semoga video ini dapat menghibur tetapi besok atau lusa saya akan buatkan award award terhadap empat istri Tuhan ter ya ya ter bagaimana ya besok lah ya sahabat Iwan Villa jangan dibahas disinilah nah kemarin saya sudah menampilkan wajah orang ini yang saya bilang dari Sabah katanya Sabah ini Malaysia ya mungkin dia orang Kalimantan tapi berbatasan dengan Sabah mungkin seperti itu dan seperti yang saya janjikan bahwa inilah momen video dimana dia mengatakan bahwa dialah mempelai Bapak Yahweh yang tinggal bersama dan memiliki kedekatan seperti Adam dan Hawa loh Adam dan Hawa ini kan suami istri kalau dia tinggal bersama di dalam surga dengan Bapak Yahweh dan memiliki kedekatan seperti hubungannya Adam dan Hawa berarti dialah istri Bapak Yahweh ya itu kan konsekuensi logis Allahu Akbar ternyata masih ada lagi ya orang wanita yang mengaku bahwa dia adalah mempelainya Tuhan Bapak Yahweh setelah yang pertama seperti yang Anda tahu yaitu Ferawati dan Ferawati yang paling banyak direaksen memang ya kenapa paling banyak direaksen karena Ferawati ini sampai hamil bayi kembar kembar emas nah berikut ini saya berikan video sedikit tentang Ferawati ketika dia habis selesai berhubungan dengan Tuhan berhubungan apa? ya berhubungan tanda kutip seperti yang Anda bayangkan karena dia sendiri yang ngomong dan mari kita simak bagaimana kebahagiaan yang dia tampilkan di dalam videonya bergembiralah hatimu bersuka cita bergembira bersuka citalah bergembiralah hatimu bergembiralah hatimu bergembiralah 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 hatimu sayang maukah kau menikah denganku habis lebaran ini? oh my god yes yes oh habis lebaran kita nikah ya enak-enak kita lagi ya ya itulah yang paling terkenal diantara 4 istri Tuhan Bapak Yahweh karena kebahagiaannya tampak dan dia paling sering dan aktif dia di Youtube kala itu sebelum channelnya yang banyak dihapus sama dia sebetulnya dan saya masih simpan video-videonya waktu itu saya tidak berpikiran untuk mereaksen video-video kayak beginian tapi setelah nonton itu loh kok ada lagi habis nonton ini loh kok ada lagi yang kayak begitu ternyata istri Bapak Yahweh itu sampai sekarang hanya dalam waktu sekitar satu bulan ini saya menemukan 4 wanita yang mengaku sebagai istrinya Bapak Yahweh jadi video ini sebetulnya saya hadirkan untuk membantah narasi yang disampaikan oleh pendeta Henry Tandianta bahwa IEEUS itu katanya hanya aksesoris gitu saya tidak setuju dengan itu gitu nah ketika saya menyatakan tidak setuju saya kan tidak punya dalilnya jadi saya hadirkan saja video-videonya dimana bahwa IEEUS itu ternyata tidak hanya aksesoris tapi betul-betul dipakai gitu dan ini istri-istrinya saya hadirkan Allah terima kasih 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 Nah sahabat, Anda sudah mendengarkan sendiri Wanita ini yang mengaku dari sabah ini Dia diminta hidup di surga bersama Bapak Yahweh Seperti kehidupan Adam dan Hawa Eh kok surga apa? Taman Eden katanya tadi Ya sahabat-sahabat Vila Untuk yang video berikutnya Saya akan buatkan award untuk 4 istri Tuhan ini Lalu pemenangnya siapa? Nanti silahkan Anda yang menentukan Baiklah sahabat, saya akhiri dulu video ini Dan semoga ini dapat menghibur Sehingga menguatkan imun kesehatan kita Wabila itofiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!